Mengapa banyak negara merayakan kemerdekaan pada Juli dan Agustus? Dalam video kali ini, kita akan membahas mengapa banyak negara memilih bulan Juli dan Agustus untuk merayakan kemerdekaan mereka, menurut para ahli sejarah. Bulan Juli dan Agustus memiliki arti penting dalam sejarah banyak negara. Beberapa alasan utamanya adalah kondisi cuaca yang menguntungkan dan peristiwa penting yang terjadi pada musim ini. Bulan Juli dan Agustus seringkali menjadi musim panas di belahan bumi utara. Yang meliputi banyak negara Eropa dan Amerika Utara. Kondisi cuaca yang hangat dan cerah menciptakan lingkungan yang cocok untuk perayaan besar-besaran dan aktivitas luar ruangan, seperti para deganfesta rakyat. Selain itu, banyak peristiwa penting dalam sejarah kemerdekaan terjadi pada bulan-bulan ini. Revolusi Perancis, yang merupakan tonggap penting dalam sejarah modern, dimulai pada bulan Juli 1789. Di Amerika Serikat, hari kemerdekaan dirayakan pada tanggal 4 Juli sebagai kenangan akan deklarasi kemerdekaan tahun 1776. Para ahli sejarah juga menunjukkan bahwa bulan Juli dan Agustus seringkali menikuti musim panen, yang dapat memberikan masyarakat sumber daya yang cukup untuk merayakan dengan penuh semangat. Dalam kesimpulannya, banyak negara memilih bulan Juli dan Agustus untuk merayakan kemerdekaan mereka karena kondisi cuaca yang menuntungkan, peristiwa bersejarah, dan ketersediaan sumber daya. Ini adalah waktu yang tepat bagi masyarakat untuk bersatu dan merayakan nilai-nilai kebebasan dan kemerdekaan mereka. Terima kasih telah menonton!